Jemaah, oh Jemaah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jemaah masih di Islam itu indah dan hari ini kita sedang membahas tema 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, Masya Allah, dan ini Jemaah yang ada di rumah pasti udah gak sabar nih nunggu pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita, makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen, Tanya dong Ustadz, kami semua, Tanya dong Ustadz, Ustadz, baik langsung saja kita bacakan pertanyaannya, kita buka dulu Instagram Islam itu indah, langsung kita konekin biar Jemaah yang ada di rumah juga bisa lihat nih siapa ya pertanyaannya yang beruntung dijawab oleh guru-guru kita, nah ini dia, sudah konek, baik, kalau belum langsung aja kita bacain, Nah ini ada pertanyaan pertama dari Edbunga Saskia, A-nya ada tiga nih, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, mau nanya dong jika kita lupa bayar zakat fitrah, bagaimana cara menggantinya? Mungkin yang pertama boleh dijawab sama Habib Abdullah dulu, Habib silahkan. Kalau kita lupa bayar daripada zakat fitrah, zakat fitrah itu punya lima waktu ya, yang pertama adalah waktu jawas boleh mengeluarkan zakat fitrah, yaitu waktunya dari awal Ramadan, syaratnya udah bulan, bulan Ramadan, jangan sebelum Ramadan. Kemudian juga mengeluarkan yang bersifat daripada sunnah, sunnah itu sebelum daripada melaksanakan sholat id, nah ini sunnah, tapi jangan sampai kelewatan sholat id, nanti jadinya apa? Jadinya makruh, tapi kalau udah lewat lagi, lewat daripada hari id, maka jatuhnya haram. Nah ini boleh di cek dulu, kira-kira waktunya kemana nih, kalau misalnya udah waktu haram berarti wajab fowron, udah wajib bayarnya secara segera. Oh gitu, waduh. Terima kasih Habib Abdullah, mudah-mudahan terjawab. Baik kita lanjutkan, kita baca pertanyaan kedua ini, coba kita konekin sekarang, mudah-mudahan udah bisa. Oke. Oh, ini mohon maaf, sinyalnya nih kayaknya lagi gak bagus, udah bisa konek tapi sinyalnya gak bisa. Langsung aja kita bacakan pertanyaannya dari Instagram at mbak.kim underscore real. Assalamualaikum, izin bertanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh meminta zakat dari orang lain Pak Ustadz karena kita butuh nih? Nah ini karena BU nih Ustadz Maulana gimana nih? Boleh gak nih minta nih sama orang lain? Ya pertama-tama jelas saya sampaikan bahwa tidak boleh meminta-minta ya. Memberi, menerima, meminta, meminta-minta. Ini berarti dibawa banget nih. Yang paling tertinggi adalah memberi. Yang berikutnya berkeduanya adalah menerima. Yang ketiga adalah meminta. Nah, na'uzubillah kalau meminta-minta. Yang diharamkan disini akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka adalah orang yang pekerjaannya meminta-minta. Sekali lagi, pekerjaannya meminta-minta. Tapi kalau terpaksa dia meminta, contoh kena musibah, utang terus dia tidak mampu membayarnya. Atau mungkin ada sengsara, pemutusan pekerjaan tidak ada, sama sekali tidak punya apa-apa. Itu boleh. Nah baik Masya Allah, mudah-mudahan terjawab. Dan ada lagi yang boleh menyelamatkan orang pelit. Nah itu dia boleh. Baik, terima kasih Ustadz Maulana mudah-mudahan terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ini ada pertanyaan dari atmasker underscore bengkuang 15. Waduh, unik sekali ya namanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak sih bayar zakat diwakilkan? Misal saya meminta tolong bayar zakat, sekalian nitip ke teman. Karena saya nggak sempat. Gimana nih hukumnya? Waduh, ini mungkin pertanyaan akan dijawab nih spesial sama Bapak Wakil Menteri. Silahkan. Ya, boleh ya kita mewakilkan pada orang lain. Misalnya seorang ayah ya, itu kan harus mewakili anak-anaknya. Tapi yang penting ketika dia membayarkan zakat, dia itu harus menyebutkan bahwa zakat itu untuk siapa? Si A, si B, si C gitu kan. Nah, dan juga untuk pembayarannya juga boleh diserahkan kepada badan amil zakat. Yang tadi sampaikan oleh Ustadz Maulana. Ya, ada Basnas yang dikelola oleh pemerintah. Ada juga lembaga amil zakat yang itu dikelola oleh masyarakat. Ya, jadi itu boleh. Ya, itu boleh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Wakil Menteri, mudah-mudahan terjawab. Alhamdulillah, jamaah luar biasa nih ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita hari ini. Dan insya Allah kita akan tutup dengan muasabah dan doa oleh Ustadz Syam. Silahkan. Eh, dari Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad wa ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana raham jama'ana irham ilahi du'ufana fa'innana kaumun du'afa. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan mahlukmu di atas muka bumi ini. Sungguhnya kami adalah mahluk-mahlukmu yang lemah, ya Allah. Kami adalah hamba-hamba yang fakir kepadamu, ya Allah. Hamba-hamba yang butuh kepadamu, ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang memerlukan akan kasih sayangmu, ya Allah. Kami memerlukan akan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, bulan Ramadan ini, ya Allah, berapa banyak dari kami yang ketinggalan Al-Quran. Berapa banyak dari kami yang meninggalkan daripada kewajipan-kewajipan ibadah kami, ya Allah. Ya Allah, jangan haramkan keberkahan bulan Ramadan ini bagi kami semua, ya Allah. Ya Allah, ayah dan bunda kami, ya Allah. Ayah dan bunda kami, ya Allah. Orang yang kami cintai di atas muka bumi ini, ya Allah. Ya Allah, berkahi bulan Ramadan ini kepada mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang kau pandang dengan pandangan rahmatmu, ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah, yang masih ada, panjangkan umur mereka, ya Allah. Panjangkan umur mereka, ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggalkan kami, ya Allah. Jadikan kubur-kubur mereka, ya Allah. Taman daripada taman syurgamu, ya Allah. Ya Allah, tersisa beberapa hari lagi dari bulan Ramadan. Allah anugerahi kami dengan malam laylatul qadar. Amin. 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 Wakil menteri yang sudah hadir di sini kepada guru-guru kita, kepada jemaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Akhir kata saya mikdat ada usi, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas Indonesia, silakan. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.